KAMPAS.com Peneliti Indonesia Corruption Watch, ICW, Diki Anandia. Ia mendorong KPK berkoordinasi dengan penegak hukum luar negeri untuk menelusuri dari aspek pemberi fasilitas terhadap Kaesang. Pasalnya Diki mendapat informasi bahwa pesawat jet yang digunakan Kaesang merupakan milik bos salah satu perusahaan e-commerce dari Singapura. Perusahaan tersebut diduga tergabung dalam konsorsium bisnis yang sahamnya terdaftar di Amerika Serikat, AS. Diki menjelaskan secara hukum Kaesang bukan penyelenggara negara yang wajib lapor. Namun, kondisi ini perlu dipandang sebagai modus pihak swasta yang ingin memberikan gratifikasi kepada pejabat negara melalui keluarga. Hal itu dilakukan untuk menghindari jerat hukum lantaran penyelenggara negara tidak diperkenankan menerima fasilitas di luar tanggungan negara. Sehingga Diki menyeroti Kaesang yang merupakan anak seorang Presiden Joko Widodo dan adik dari wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Di satu sisi, KPK mengaku tidak tahu keberadaan Kaesang. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!